Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'at Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada Alhamdulillahirubil alamin Puji syukur senatiasa kita pancatkan kepada Allah SWT Yang mana atas karunianya di sore hari ini Kita masih dapat bertemu, kita masih dapat bersuah Dalam acara live interaktif, hidup indah dengan sunnah Bersama Ustadzuna, Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala Yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Selama satu jam ke depan, Insya Allah Ta'ala kita akan bersama-sama menimba ilmu Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban Dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami Dan kali ini disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember Dan Ustadz M.H. sudah datang di studio Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Wa alaikumussalam Kefa haluk Ustadz Alhamdulillah Cuaca sepertinya hujan Ustadz Biar menghujani lahir batin Semoga walaupun hujan tetap semangat Ustadz Alhamdulillah, mudah-mudahan demikian Tambah bersyukur Amin, tambah bersyukur Semoga pemirsa dan pendengar juga tambah bersyukur Atas nikmat Allah SWT Barakallahu Hikumsat Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada Dan juga di sore hari ini kami mengajak Anda pemirsa Untuk bersama-sama berpartisipasi dalam program acara live interaktif hidup indah dengan sunnah Yang mana Anda bisa menghubungi kami atau bertanya secara langsung kepada Ustaz MH Dengan menghubungi 0331 544 6087 Sekali lagi di 0331 544 6087 Dan seperti biasa di awal acara ini kita akan mendengarkan nasihat pembuka Dari beliau Ustaz Dr. M.H. Hassan Ayatullah Hafidullah Ta'ala Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat memirsa Fatwa TV pendengar radio sunnah dimanapun Antum berada Semoga Allah Azzawajal memudahkan langkah kita, membimbing kita untuk senantiasa istiqamah di atas sunnah Ada sebuah nasihat Bahkan lebih tepat dikatakan wasiat Yang disampaikan oleh salah seorang ulama kita, ulama ahli sunnah Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asyafi'i Rahimahullah Ta'ala Ketika beliau memberikan pesan dan wasiat kepada murid-muridnya Dan pesan ini disebutkan oleh Al-Imam Assyuti Rahimahullah Dan Imam Assyuti meninggal tahun 911 Hijriyah Memang terpaut panjang Dengan wafatnya Al-Imam Assyafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriyah Beliau menyebutkan dari riwayat seorang ulama ahli hadith Yaitu Al-Imam Al-Hafid Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Rahimahullah Ada riwayatnya sampai kemudian pada riwayat itu dikatakan Hadihi wasiatu Al-Imam Assyafi'i di ashabihi Ini merupakan kumpulan wasiat dari Al-Imam Assyafi'i kepada muridnya Disebutkan disitu banyak wasiatnya Di antaranya dimulai dengan An-Yashhada an la ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Hendaklah kalian semua dan masing-masing kita Mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah dan syahadatain Kemudian ditegaskan pula Tentang wa anna allaha ya ba'athu man fil kubur Allah Azza wa Jal akan membangkitkan orang yang telah mati di kuburan mereka Beliau ingatkan pula rukun iman lainnya Wa anna al-qadra khairahu wa syarahu min Allah Dan semua takdir yang baik maupun yang buruk Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Beliau juga sebutkan di antara wasiat yang panjang Wa anna khairan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Abu Bakrin wa Umar wa Uthmana wa aliyun radiyallahu anhum Beliau katakan orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Empat khulafa'ur rasyidin Yaitu Abu Bakar, Umar, Uthmana dan Ali Ini tegaskan Merupakan wasiat Bukan hanya prinsip ahlu sunnah yang ditegaskan oleh beliau dalam pelajaran Akan tetapi ini merupakan wasiat beliau Ketika beliau akan tinggalkan murid-muridnya Kemudian beliau katakan Wa anna atawallahum wa astaufiralahum Aku siap untuk loyal membela mereka Aku mintakan ampun kepada Allah untuk mereka Bahkan disebutkan Dan aku mintakan ampun juga kepada Allah Untuk semua orang yang terlibat dalam pertempuran perang jamal maupun perang siffin Orang yang terbunuh atau yang sempat menjadi penyebab pembunuhan itu Artinya semua para sahabat didoakan oleh al-imam al-shafi'i rahimahullah Kemudian diantara wasiat itu Ada wasiat penting sekali ketika beliau sampaikan Dan aku wasiatkan kepada semuanya Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan agar semua dari kita berpegang teguh Dengan ajaran nabi kita Muhammad s.a.w. maupun atar hadith-hadith Ajaran dan tuntunannya Beliau katakan diantara wasiatnya Dan diantara wasiatku kepada kalian semua Agar masing-masing dari kita meninggalkan sesuatu yang baru dalam syariat Yang bid'a yang tidak ada tuntunannya Kita tinggalkan dan kita jauhi Beliau katakan Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian Dan hendaklah kalian berusaha untuk selalu melaksanakan solat berjamaah Melakukan solat jumat Tidak tinggalkan bersama kaum muslimin Beliau juga katakan Wasunnati waliman Pegangilah ajaran nabi s.a.w. dan keimanan Wattafakuhi fiddin Dan berusahalah untuk selalu mendalami agama Islam Ini barangkali nasihat Yang pantas untuk kita jadikan sebagai bentuk motivasi dan pengingat Bagaimana kita hanya menganggap bahwa madhab itu perlu difanatikin Atau kita anggap bahwa ulama adalah orang-orang pilihan Akan tetapi kita lupa Mereka ternyata menjadi orang yang diandalkan Diterima fatwanya karena mereka juga belajar Selain mereka memiliki keikhlasan Akan tetapi mereka juga sungguh-sungguh dalam mempelajari Islam Maka poin pentingnya setidaknya Selain kita diperintahkan untuk mempelajari Islam dengan benar Kita juga diperintahkan untuk menjaga Ajaran nabi kita Muhammad s.a.w. Ini bukan wasiat siapa-siapa Ini adalah wasiat nabi s.a.w. Diteruskan oleh para sahabatnya Lalu diteruskan oleh para ulama Di antaranya adalah al-imam al-s-safi'i Dan sampai sekarang kita masih mendengarkan Dan kita menikmati bagaimana para ulama Mengingatkan kita untuk selalu berdisiplin Berpegang dengan ajaran sunnah beliau s.a.w. Semoga Allah s.w.t memudahkan kita Menjadikan hati kita lapang Mudahkan kita pula untuk melaksanakan semua perintah dalam syariat Wallahu a'lamu bis sawab Masya Allah Nasihat dari wasiat Rasulullah s.a.w. Wasiat imam syafi'i Asalnya dari Rasulullah s.a.w. Beliau juga katakan Kata Rasulullah s.a.w. Yang kalian nanti akan bisa panjang umur Dan akan melihat berbagai perselisihan di umat ini Maka hendalah kalian pegangi sunnahku Kata Nabi s.a.w. Nah itu dilanjutkan sampai imam syafi'i Dan setelahnya juga seperti itu Masya Allah Baik pemirsa Semoga kita semua bisa mendengarkan Atau mempraktekan apa yang telah diberikan Oleh Rasul Lalu sampai imam syafi'i Sekarang ustad menyampaikan juga Semoga kita bisa beristikomah untuk selalu menjalankan Amin Baik pemirsa dan pendengar radio Dimanapun anda berada Tak lupa di suri hari ini kami juga menyapa Rekan-rekan kami yang telah Merilai program acara di live interaktif kali ini Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal Radio MDFM Probolinggo Radio Sago FM Sumatera Barat Radio Al-Hikmah Banyuwangi Radio Tuah FM Riau Dan Radio Mas FM Seragen Dan kemudian kami juga mengajak pemirsa sekalian Guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami Dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV Melalui rekening aktif yang bisa anda saksikan di layar kaca anda Baik sekali lagi pemirsa dan pendengar radio dimanapun anda berada Tak lupa kami mengingatkan kepada anda Bagi anda yang ingin menghubungi langsung Ingin bertanya secara langsung kepada kami Di sore hari ini anda bisa menghubungi kami Di 0331-544-6087 Sekali lagi di 0331-544-6087 Baik kita beralih ke penelpon pertama ustad Ada Pak Ruslan di Banjarumasin Pak Ruslan Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Baik Bapak Ruslan silahkan dengan pertanyaannya Ya Bapak Silahkan Mungkin bisa dikecilkan volume Televisinya Ya silahkan Begini Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan-Ahlan Pak Ruslan Terima kasih Begini Pak Ustadz Ada teman-teman saya yang mengatakan Bahwa Niat sholat itu Kalau tidak Memakai Ada yang mengatakan Kalau tidak Dilepaskan niat Usali itu Ada yang mengatakan Tidak sah Dan juga ada yang mengatakan Bahwa Usali Ya Bapak Silahkan Bisa dilanjutkan Halo Assalamualaikum Baik Bapak Ruslan Ya Sepertinya terputus Bagaimana Ustadz Apakah sudah bisa Menangkap pertanyaannya Iya Itu barangkali Telepon lagi beliau Iya Atau mungkin kita Tunggu terlebih dahulu Iya Niat Baik Kita beralih ke Penelpon selanjutnya Ustadz Pak Kaden di Cianjur Kita sapa Halo Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pak Kaden Silahkan dengan pertanyaannya Ya Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin bertanya Ini tentang masalah lupa Di dalam sholat Jadi saya pernah mengalami Beberapa waktu yang lalu Itu ketika sholat asar itu Saya salah kumamum Jadi imamnya itu Baru dua rokat Kemudian salam Saya gak ikut salam Cuman saya Baca tasbih Ustadz Kemudian Imamnya itu berdiri lagi Sampai menyempur raka rokat Yang keempat Kemudian sesuji tahwi Ustadz Yang saya tanyakan Apakah sikap saya itu Membaca tasbih Dan tidak mengikuti salam Kesalahan imam itu Apakah itu dibenarkan Ustadz Kemudian Kasus yang lain Pernah imam Kelebihan rokat Ustadz Jadi seharusnya Tashaudahir Imam malah berdiri Sudah diperingatkan Dengan macet tasbih Namun sudah selanjut berdiri Para mamum Ada yang mengikuti berdiri Ada juga yang duduk Menunggu Ustadz Yang benar itu Berdiri atau duduk Menunggu Ustadz Baik Cukup Pak Kadhan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadhan di Cianjur Baik Ini merupakan Salah satu Kondisi wajar Ketika seorang manusia Solat Dia bisa lupa Ditambah Apalagi memang diganggu oleh syaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyatakan Innama ana bashar Ansaka matansaud Fa idha nasi tu fazakiruni Dalam hadis sahib Bukhari dan Muslim Dari waid Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Aku manusia biasa Aku bisa lupa Seperti kalian lupa Maka jika aku lupa Ingatkan Begitu Baik Kasus pertama yang antum tanyakan Benar Dan kasus kedua Itu juga Benar untuk orang yang Wallahu alam Tetap Duduk menunggu Jadi Pertanyaan pertama Ketika imam salah Maka Makmum putra Mengingatkan dengan tasbih Dalam sebuah hadis yang sahih Disebutkan At-tasbihu lirrijali Wat-tasfiiku linnisa Jadi Mengingatkan Imam yang lupa Dengan menggunakan tasbih Untuk kaum laki-laki Makmum laki-laki Sementara makmum perempuan Menggunakan Tasfiq Atau menempuk tangan Seperti itu Maka sudah benar Tidak Apa namanya Tidak ikut salam Tidak apa-apa Karena memang Imam salah Dan imamnya pun tidak Tidak batal sholatnya Sekalipun beliau Sudah salam Kemudian melanjutkan kembali dua rokaat Tidak apa-apa Bahkan seandainya Imam Kemudian berbicara Dengan makmumnya Memang aku kurang Salatnya begitu Karena memang Dia berbicara Dengan sesuatu Yang berkaitan dengan Maslahat salat Maka tidak mengapa Sebagaimana Dalam hadith yang sahih Dari kata Bukhari dan Muslim Rasulullah S.A.W. sampai bertanya Ketika Dholiadain Atau Sahabat yang diberi Julukan seperti itu Dikatakan Dholiadain Punya dua tangan Padahal semua orang Punya dua tangan Akan tapi Pura'ala menyebutkan Karena Sahabat ini Tangannya agak kepanjangan Ada riwayat lain Agak kependekan Dan sebagainya Dholiadain mengatakan Ya Rasulullah Antum lupa Atau Salat sudah berubah Syariatnya Menjadi dua rokaat Maka Rasulullah S.A.W. mengatakan Salatnya tetap Tidak ada syariat Untuk dipendekkan Dan aku tidak lupa Kemudian dalam Riwayat lain Dikatakan Kalau begitu Antum sudah lupa Dalam Riwayat itu Rasulullah S.A.W. Kemudian mengatakan Apakah Dholiadain ini Jujur Maka para sahabat Semua mengatakan Dalam riwayat Abi Dawud Dikatakan Mereka menunduk Mengangguk Nah Berbicaranya Nabi S.A.W. dengan Dholiadain Setelah salam Dalam keadaan lupa Kemudian berbicara Ini tidak membatalkan Salat Artinya Bukan tidak membatalkan Salat Akan tetapi Salat yang dua rokaat Pertama sah Lalu Nabi S.A.W. yang kurang Dua rokaat Tinggal menyempurnakan Kembali dua rokaat Lalu sujud sahwi Tidak perlu mengulang dari awal Empat rokaat Maka Kasus yang Antum tanyakan tadi Juga demikian Antum ucapkan tasbih Antum tidak salam Benar Imam ketika salam Kemudian dia melanjutkan Dua rokaat Kemudian sujud sahwi Itu juga Benar Kemudian ketika Imam nambah Menjadi lima rokaat Di solat yang harusnya Empat rokaat Maka Wallahu'alam Kewajiban makmum Mengingatkan Kalau seandainya Imamnya yakin Maka dia Melanjutkan Tapi makmum tidak Mengikuti Tapi kalau imamnya ragu Kemudian dia Bangkit ke rokaat kelima Maka dia harus balik Karena rokaat ini salah Rokat ini Salah Maka Wallahu'alam Insya Allah pendapat yang Benar adalah Makmumnya Duduk untuk menunggu Sampai Imamnya selesai Kemudian Beliau Sujud sahwi Makmum juga ikut Sujud sahwi Kemudian Salam Seperti itu Wallahu'alam Baik terima kasih Ustaz Barakallahu'alaikum Atas jawabannya Kita beralih ke Penanyaan selanjutnya Ini penanyaan yang pertama Tadi Ustaz Bapak Ruslandi Banjarmasin Halo Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bapak Tadi terputus ya Melanjutkan pertanyaan Silahkan Mudah-mudahan Ini tidak terputus lagi Ya amin Begini Ustaz Ada yang mengatakan Bahwa Niat itu Kalau tidak Di rapal itu Tidak sah katanya Begitu Dan ada juga Yang mengatakan Kalau di rapal itu Bida'ah Dan juga Ada yang mengatakan Bahwa Ustaz Itu Dibenarkan oleh Imam Tapi Apakah itu betul Atas jawaban Pak Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sebelumnya Kita harus pahami Bahwa Dalam urusan Beribadah Kemudian terjadi Perbedaan Pemahaman Para ulama Selama Yang pertama Ada dalil Yang kedua Merupakan Ranah Ijtihad Atau Kemampuan Para ulama Dalam Menyimpulkan Sebuah Dalil Dalam syariat Maka Pintu Untuk toleransi Pendapat yang Rajah Untuk kita Pegangi Maka Wallahu A'lam Di antara Pendapat yang Benar Adalah Kita ketika Berniat Tidak perlu Mengucapkan Usalli Nawaitu Dan sebagainya Karena Memang Tidak pernah Ada dalil Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menyebutkan Itu Kalau Seandainya Itu memang Sunnah Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Sebagian Orang Mengatakan Demikian Mengatakan Tidak Sah Kalau Tidak Pakai Itu Pasti Ada Satu Hadith Yang Dinukil Dari Nabi Sallallahu Satu Atau Setengah Hadith Yang Menunjukkan Rasul Sallallahu Menggunakan Itu Padahal Tidak Pernah Ada Dan Nabi Sallallahu Tidak Mau Maju Setelah Tau Rasul Datang Maka Abu Bakar Mundur Rasul Kemudian Menjadi Imam Dan Yang Kedua Ketika Abdurrahman Bin Auf Menjadi Imam Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketinggalan Banyak Sisanya Rasul Menjadi Imam Terus Dan Tidak Pernah Ada Nukilan Rasul Sallallahu Membaca Usalli Maupun Nawaitu Al-Wudu'ah Dan Sebagainya Maka Karena Tidak Ada Dalil Kita Katakan Tidak Kita Lakukan Kemudian Masalah Yang Sering Dijadikan Alasan Adalah Karena Bisa Semakin Memantapkan Kita Katakan Bahwa Urusan Mantap Tidak Mantap Serak Tidak Serak Itu Kaitannya Dengan Hati Masing-masing Dan Itu Sebenarnya Tidak Berkaitan Dengan Apakah Agama Itu Diakini Atau Tidak Akan Tapi Karena Perasaan Saja Dan Kita Tau Agama Tidak Dibangun Di Atas Perasaan Akan Tapi Di Atas Dalil Maka Kita Akan Mendapati Sebagian Orang Pun Sudah Menggunakan Lafaz Tetap Wiswas Tetap Was-was Dia Sudah Mengatakan Usalli Ternyata Masih Terus Berulang Dia Tidak Bisa Menenangkan Hatinya Dengan Ucapannya Nah Sementara Orang Yang Tidak Menganggap Itu Adalah Sebuah Kebutuhan Dan Bagian Dari Sunnah Maka Dia Segera Melaksanakan Solat Tanpa Menggunakan Itu Dan Alhamdulillah Tenang Maka Itu Tidak Bisa Menjadi Ukuran Kemudian Pertanyaan Terakhir Apakah Itu Pendapat Al-Imam Shafi'i Rahimahullah Wallahu A'lam Sepanjang Sepengetahuan Ana Itu Merupakan Pendapat Sebagian Ulama Madhab Shafi'iyah Tetapi Bukan Pendapat Al-Imam Shafi'i Bahkan Di antara Madhab Shafi'i Sendiri Ada seorang Ulama Yang Menyatakan Bahwa Penyamaan Antara Ihram Masuk Kedalam Manasik Entah haji Atau umrah Menggunakan Disamakan Dengan Ketika Usalli Atau Nawaitu Atau Usalli Salat Aku Berniat Untuk Salat Ini Itu Merupakan Qias Yang Tidak Benar Ini Bantahan Dari Seorang Madhab Shafi'i Kepada Sebagian Orang Yang Memahami Bahwa Berniat Dalam Salat Bisa Dikihaskan Dengan Mengucapkan Talafuz Labbaikallahumma Umratan Ketika Akan Masuk Ke Manasik Dan Ini Tegur Oleh Sebagian Alam Shafi'iyah Itu Tidak Benar Qiasnya Karena Dalam Talbiah Labbaikallahumma Umrah Labbaikallahumma Hajjan Itu Bukan Melafatkan Sebuah Niat Akan Tapi Itu Justru Bagian Dari Manasik Seperti Kita Salat Kita Salat Bagian Dari Salat Adalah Allahu Akbar Allahu Akbar Itu bagian Dari Salat Demikian Demikian Pula Labbaikallahumma Umratan Itu Pun Juga Bagian Dari Manasik Maka Kalau Kita Dapati Orang Orang Yang Berdalil Dengan Itu Pun Mereka Ketika Akan Haji Atau Umrah Mereka Masih Akan Mengucapkan Nawaitu Al Umratan Padahal Sudah Ada Labbaikallahumma Umratan Ini Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Qias Itu Tidak Benar Ditambah Lagi Dalam Hatinya Benar Maka Yang Akan Dijadikan Penilaian Adalah Hatinya Dia Mengatakan Usalli Fardha Al-Asr Tapi Dalam Hatinya Dia Niat Salat Zuhur Karena Memang Waktunya Waktu Zuhur Maka Paraulama Syafi'iyah Mengatakan Yang Akan Dinilai Adalah Hatinya Bukan Mulutnya Maka Ini Menunjukkan Sebenarnya Niat Merupakan Amalan Hati Kita Pernah Sampaikan Bahwa Dalam Salah Satu Pernyataan Ibn Rajab Rahimahullah Beliau Katakan Seandainya Allah Menukil Dari Sebagian Ulama Seandainya Allah Memberi Kita Tugas Untuk Melakukan Sebuah Aktifitas Tanpa Niat Maka Aktifitas Itu Adalah Aktifitas Berat Yang Susah Untuk Kita Kerjakan Karena Semua Kegiatan Kita Pasti Akan Ada Niatnya Hanya Niat Itu Dalam Hati Kita Mau Masukkan Anak Sekolah Di Sekolahan Itu Ada Niatnya Nggak Mungkin Nggak Niatnya Antum Berangkat Nyetater Motor Naik Mobil Untuk Menuju Ke Sekolah Itu Niat Sudah Meskipun Antum Tidak Mengucapkan Nawaitu Anudkhilabni Ilamad Rosatikada Hatta Yata'allam Sunnah Waya Tafakafiddin Nggak Ngomong Kayak Gitu Tapi Itu Ibadah Dan Itu Sudah Ada Niatnya Antum Berangkat Ke Masjid Niat Masjid Yang Besar Agar Jamaahnya Banyak Dan Pahala Kita Banyak Maka Kita Membelokkan Mobil Dari Masjid Kecil Ke Masjid Besar Itu Ada Niatnya Sekalipun Kita Tidak Mengucapkan Nawaitu An Amila Bisayarati Ilal Masjid Akbar Hatta Asul Al Ajar Akhtar Kita Niatkan Agar Kita Dapat Pahala Banyak Tidak Harus Seperti Itu Tapi Pahalanya Sudah Ada Itu Dan Itu Ada Niatnya Maka Kita Katakan Niat Merupakan Amal Hati Yang Allah Azzawajal Akan Berikan Pahalanya Karena Itu Masjid 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 Kita Beralih Ke Penanyaan Selanjutnya Ada Bapak Abdullah Di Banjar Masin Kita Sapa Terlebih Dahulu Assalamualaikum Baik Pak Abdullah Silahkan Dengan Pertanyaannya Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Saya kan Saum puasa Kemis Sudah lama Ini Gak Taunya Ada Iwan Ngatakan Kemisnya Itu Tidak Selain Hadisnya Apa Benar Yang Kedua Kalau Kita Akika Kita Sudah 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 Tua Lalu Akika Itu Kita Potong Dagingnya Kita Jadikan Untuk Wa'lima Perikan Kita Sumbahkan Untuk Wa'lima Pernikahan Atau Perkahwinan Itu Boleh Apa Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada dua pertanyaan Berarti ini Jadi Yang pertama Tentang Puasa Hari Kemis Sebenarnya Bukan hanya Senen dan Kemis Bukan hanya Hari Kemis Tapi Senen dan Kemis Rasulullah Mengatakan Dalam hadith Tersebutkan Hadithnya Sahih Rasulullah S.A.W. Mengatakan Bahwa Amal itu Akan Diangkat Dilaporkan Kepada Allah Pada Setiap Hari Senen Dan Kemis Dan Aku Lebih Suka Ketika Allah Azzawajal Mengangkat Amalku Aku Dalam Keadaan Berkuasa Maka Tidak Mengapa Dan Ini Sudah Disebutkan Para Ulama Dalam Buku-buku Fikih Mereka Dalam Sunnah Puasa Yang Banyak Sekali Tidak Perlu Diragukan Lagi Kemudian Yang Kedua Akikah Ketika Sudah Besar Maka Ketika Ingin Diberikan Dalam Munasabah Atau Kesempatan Momen Berbeda Sekalian Selama Itu Adalah Sunnah Insyaallah Tidak Mengapa Ketika Para Ulama Mengatakan Amal Ibadah Yang Sunnah Jika Digabung Dengan Amal Ibadah Yang Sunnah Lainnya Selama Gambarannya Sama Maka Tidak Mengapa Insyaallah Sehingga Para Ulama Menyebutkan Dalam Masalah Akikah Disebelehkan Kambingnya Kemudian Ingin Dibagikan Dalam Bentuk Mentah Ini Tidak Mengapa Atau Dibagikan Dalam Bentuk Sudah Matang Ini Juga Tidak Mengapa Atau Tidak Dibagikan Akan Dijadikan Kesempatan Berkumpul Orang Untuk Menyantap Makanan Itu Itu pun Tidak Mengapa Mau Dibagikan Kapan Pun Tidak Mengapa Yang Penting Kata Al-Imam Yang Dihitung Adalah Penyembelihannya Ada pun Pembagiannya Tidak Masalah Kapan Mau Dimakan Dan Bagaimana Mau Diadakan Cara Makannya Seperti Itu Maka Seandainya Dijadikan Sebagai Walima Insyaallah Tidak Mengapa Allah Hanya Karena Rasulullah S.W. juga Mengatakan A'linu An-nikah A'linu An-nikah Jadi Umumkan Pernikahan Kalian Kemudian Rasulullah S.W. menyampaikan Kepada Abdurrahman Bin Auf Dalam Sayibu Khadiran Muslim Adakan Walimah Sekalipun Engkau Hanya Menyembelih Seekor Kambing Tapi Kalau Seandainya Mau Dijadikan Sekalian Insyaallah Tidak Mengapa Wallahu A'lam Wissawa Sembari Kita Menunggu Penelpon Selanjutnya Atau Kita Sudah Ada Bapak Umar Di Jambi Kita Sampai Terlebih Dulu Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Silahkan Dengan Pertanyaannya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Di sini Saya ingin Menanyakan Seperti ini Pak Ustaz Bagaimana Melajinkan Bahasa Al-Khasihah Di tiap-tiap Sehabis Berdoa Utamanya Di habis Sholat Fardu Ataupun Berdoa Di tiap Berbagai macam Acara dan Kesempatan Secara rutin Secara Lazim Apakah Ada Apakah Karena ada Riwayat Yang mendasari Perihal tersebut Begitu Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Umar Telah bertanya Beri kesilakan Membaca Al-Quran Adalah Ibadah Membaca Surat Al-Fatihah Juga Ibadah Maka Menentukan Untuk Sebuah Agenda rutin Sebagai Awal Setiap Kegiatan Aktifitas Maupun Program Tertentu Itu juga Sebuah Ibadah Karena Statusnya Adalah Ibadah Maka Kita Membutuhkan Dalil Kita ingat Pernyataan Al-Qadhi Iyad Rahimahullah Al-Fudail Ibn Iyad Al-Fudail Ibn Iyad Rahimahullah Ketika Menjelaskan Tentang Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Liabluwakum Ayyikum Ahsanu Amala Allah Ingin Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Untuk Menguji Kalian Siapa Yang paling Bagus Amalnya Bukan Paling Banyak Kan Tapi Paling Bagus Maka Beliau Ingatkan Sungguhnya Amal itu Kalau Seandainya Ikhlas Tapi Tidak Benar Maka Tidak Akan Allah Terima Dan Kalau Amal itu Benar Tidak Ikhlas Duga Sama Tidak Akan Diterima Oleh Allah Sampai Sebuah Amal Bisa Memiliki Dua Sifat Yang Pertama Ikhlas Karena Allah Yang Kedua Adalah Karena Benar Beliau Sampaikan Yang Dikatakan Ikhlas Itu Kalau Amal Ini Betul Kita Persembahkan Kepada Allah Bukan Untuk Lainnya Kemudian Benar Itu Kalau Kita Lakukan Sesuai Dengan Ajaran Nabi Kita Muhammad Maka Membaca Al-Fatihah Karena Kita Nyatakan Sebagai Sebuah Ibadah Bukan Karena Rutin Saja Akan Tetapi Karena Pembacaan Itu Apalagi Kalau Kita Tentukan Untuk Menjadi Sebuah Agenda Rutin Maka Jelas Membutuhkan Ibadah Membutuhkan Dalil Dan Kita Bisa Katakan Bukankah Membaca Surat Al-Fatihah Adalah Membaca Al-Quran Yang Ibadah Kenapa Kita Disalahkan Dan Dilarang Kita Jawab Dengan Pernyataan Sa'id Ibn Musayyib Rahimahullah Sa'id Ibn Musayyib Pernah Kita Ungkap Di Beberapa Kesempatan Beliau Pernah Melarang Seorang Muridnya Untuk Melakukan Solat Sunnah Banyak Rukaatnya Setelah Terbit Fajar Sebelum Melaksanakan Solat Subuh Karena Ini Tidak Sesuai Dengan Sunnah Maka Orang Tadi Mengatakan Apakah Allah Akan Menghukum Saya Karena Saya Solat Maka Sa'id Musayyib Rahimahullah Sayyid Tabi'in Beliau Adalah Pimpinan Pertabi'in Dan Menantu Abu Hurairah Beliau Katakan Tidak Allah Tidak Menghukum Kamu Karena Solat Maka Tetapi Karena Kamu Tidak Sesuai Dengan Sunnah Nabimu Maka Dalam Membaca Surat Apapun Dalam Al-Quran Ketika Kita Akan Jadikan Agenda Rutin Kita Membutuhkan Dalil Dan Ketika Kita Tidak Mendapatkan Dalilnya Tidak Ada Kewajiban Untuk Melakukan Itu Dan Kita Tidak Akan Disalahkan Ketika Kita Tinggalkan Itu Masya Allah Walaupun Surat Al-Fatih Itu Surat Baik Tapi Kalau Tidak Ada Dalilnya Tidak Diterima Berarti Masya Allah Baik Pemirsa Kami Masih Menunggu Telepon Dari Anda Atau Bagi Anda Pendengar Radio Atau Pemirsa Fatwa TV Bagi Anda Yang Ingin Telepon Bertanya Secara Langsung Kepada Ustaz M Hasan Ayat Allah Anda Bisa Menghubungi Kami Di 0331 5446087 Baik Ustaz Kita Beralih Ke Pertanyaan Yang Telah Masuk Di Meja Redaksi Kami Baik Pertanyaan Pertama Dari Ibu Rosy Di Jakarta Selatan Assalamualaikum Ustaz Saya Ingin Bertanya Saat Ini Saya Sedang Disarankan Dokter Opjin Untuk Minum Obat Hormon Terkait Penyakit Saya Obat Hormon Tersebut Jadi Mempengaruhi Siklus Hid Saya Yang Dimana Hid Saya Berkemajangan Jadi Lebih Dari 15 Hari Kadang Baru 20 Hari Baru Bersih Tidak Ada Darah Dan Flek Lagi Tapi Ini Sudah 20 Hari Lebih Dan Masih Suka Ada Darah Dan Flek Kalau Saya Solat Di Hari 16 Apakah Sudah Betul Apakah Bisa Berhubungan Suami Istri Apakah Jika Saya Berpuasa Itu Sah Terima Kasih Jazakallahu Khairan Baik Para ulama Mayoritas Mayoritas Ulama Mengatakan Bahwa Waktu Terpanjang Untuk Wanita Haid Adalah 15 Hari Karena Kita Tahu Memang Para Wanita Tidak Sama Memiliki Siklus Haid Ada Yang Panjang Ada Yang Pendek Ada Yang Tiga Hari Selesai Dua Hari Selesai Ada Yang Sampai Satu Pekan Bahkan Sepuluh Sampai Dua Belas Hari Tetapi Siklus Itu Berbeda Sehingga Para ulama Mengatakan Maksimalnya Adalah 15 Sehingga Waktu Suci Waktu Suci Paling Pendek Adalah 15 Hari Karena Hukum Asalnya Wanita Itu Suci Kecuali Ketika Datang Haid Ketika Haid Tidak Ada Maka Dia Suci Ketika Kita Katakan Maksimal Orang Haid 15 Hari Maka Sebenarnya Waktu Suci Wanita Minimalnya Adalah 15 Hari Ini Ditegaskan Oleh Para Ulama Apabila Lewat Dari Itu Maka Dihukumi Sebagai Darah Istihadah Darah Istihadah Adalah Darah Penyakit Sehingga Ketika Orang Sudah Menghukumi Bahwa Darah Yang Keluar Setelah Hari Ke 15 Adalah Darah Istihadah Maka Darah Itu Tidak Menghalangi Untuk Melaksanakan Sholat Puasa Dan Lainnya Sehingga Kewajiban Dia Adalah Membersihkan Tempat Keluar Kemudian Dia Berwudu Tidak Perlu Mandi Yang Diwajibkan Dia Mandi Adalah Kalau Dia Sudah Selesai Dari Haidnya Artinya Karena 15 Hari Itu Dia Sudah Anggap Haidnya Selesai Maka Dia Mandi Sebagai Mandi Besar Setelah Itu Sekalipun Darah Keluar Dia Tinggal Membersihkan Dari Tempat Keluarnya Kemudian Dia Berwudu Lalu Dia Sholat Seperti Biasa Nah Apabila Dia Memang Tidak Bisa Membedakan Antara Darah Haid Dan Darah Mustahadah Atau Darah Lainnya Demikian Pula Dia Tidak Memiliki Kebiasaan Yang Dia Ingat Betul Adapun Dia Memiliki Kebiasaan Atau Dia Hafal Siklus Haid Misalkan Tidak Pernah Lebih Dari Tujuh Hari Misalkan Maka Begitu Lewat Tujuh Hari Dia Langsung Katakan Bahwa Itu Bukan Darah Haid Tapi Itu Merupakan Darah Istihadah Apalagi Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Perubahan Siklus Itu Gara-gara Menggunakan Pengobatan Maka Wallahu A'lam Lebih Dari Kebiasaannya Kalau Memang Dia Biasa Setiap Saat Atau Setiap Bulan Hanya Lima Hari Atau Enam Hari Bahkan Tujuh Hari Maka Selebih Dari Itu Sudah Dianggap Istihadah Dengan Demikian Kalau Seandainya Dia Apa Namanya 15 Hari Mengeluarkan Darah Terus Mestinya Dia Hanya Berhak Untuk Meninggalkan Sholat Ketika Masa Haid Saja Tujuh Hari Sedangkan Sisanya Dia Sudah Wajib Untuk Yang Kehaid Masih Akan Tapi Ternyata Itu Adalah Istihadah Maka Dia Tidak Berdosa Akan Tapi Dia Perlu Mengkodok Sholat Dia Perlu Mengkodok Sholat Itu Kalau Seandainya Dia Tahu Kebiasaan Darah Haid Datang Berapa Hari Dan Sebagainya Kalau Tidak Tahu Bagaimana Tidak Punya Adat Tidak Punya Kebiasaan Yang Rutin Karena Suka Berubah Berkurang Nambah Berkurang Bisa Juga Seorang Wanita Membedakan Bentuk Darahnya Nabi S.A.W. Menyatakan Dalam Sebuah Hadith Inna Damal Haydi Damun Aswadu Yu'raf Sungguhnya Darah Haid Itu Hitam Kemudian Yu'raf Itu Artinya Dikenal Karena Dia Berbeda Dengan Bentuk Darah Biasa Para Ulama Ahli Fikih Mengatakan Bahwa Darah Haid Hitam Pekat Kemudian Bentuknya Kental Kemudian Baunya Ada pun Darah Selain Hayd Tidak Terlalu Kental Warnanya Juga Tidak Hitam Kemudian Dia Tidak Bau Maka Dalam Riwayat Lain Dibaca Inna Damal Haydi Damun Aswadu Yu'rif Sungguhnya Darah Hayd Hitam Kemudian Yu'rif Yu'rif Itu Artinya Mengeluarkan Bau Dan Wanita Tau Darah Hayd Ini Baunya Seperti Ini Kalau Yang Tidak Bau Seperti Itu Berarti Bukan Hayd Kalau Memang Dia Tidak Tau Kebiasaannya Tapi Dia Tau Cara Membedakan Antara Dua Bentuk Darah Itu Maka Dia Bisa Kerjakan Cara Ini Dia Lihat Darahnya Darah Sudah 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 Selesai Kalau Begitu Dia Mandi Mandi Besar Kemudian Setelah Itu Darah Itu Yang Sekalipun Keluar Dia Tetap Salat Nah Tadi Pertanyaannya Kalau Seandainya Sudah Selesai Apakah Dia Boleh Untuk Berhubungan Kalau Seandainya Darah Itu Masih Keluar Dan Dikhawatirkan Adanya Darah Itu Apabila Berhubungan Badan Akan Menimbulkan Madarat Maka Dia Tahan Sebentar Sampai Allah Azzawajal Berikan Apa Namanya Kesempatan Darahnya Kering Dan Sebagainya Allah Alam Bissawab Masya Allah Syukran Atas Penjelasan Yang Detail Semoga Ini Bisa Bermanfaat Atau Menjadi Jawaban Bagi Ibu Rosi Di Jakarta Selatan Baik Pemirsa Kami Masih Menunggu Anda Bagi Anda Yang Ingin Berinteraksi Langsung Atau Menelpon Langsung Kepada Kami Anda Bisa Menghubungi 0331 544 6087 Baik Mungkin Kita Bacakan Lagi Pertanyaan Yang Telah Masuk Di Meja Redaksi Kami Ini Ada Ibu Nur Aini Hidayah Diri Atau Mungkin Ibu Bapak Wijaya Di Jawa Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mohon Penjelasan Seputar Tasyakuran Kehamilan Tasyakuran Kelahiran Sesuai Syariat Apa saja Sunnah-sunnah Semasa Hamil Dan Melahirkan Terima Kasih Baik Ini merupakan Kebiasaan Masyarakat Jawa Banyak agenda Kegiatan Maupun rutinitas Yang harus dilakukan Sekalipun Ini Tidak dilakukan Semua penduduk Kan Tapi Sebagian orang Melakukan Demikian Nah Tidak ada Dalam syariat Ketentuan Khususus Ketika Seorang Wanita Hamil Selain Dia bersyukur Kepada Allah Dan Dia Berusaha Untuk Menjaga Agar Kehamilannya Bisa Sihat Dan Terus Menerus Bisa Dijaga Kemudian Ketika Sudah Dilahirkan Tidak ada Ketentuan Khusus Selain Akikah Jadi Dia Sembelih Dalam hadith Yang saya Dikatakan Masing-masing Bayi Dilahirkan Akan Digadaikan Dengan Akikahnya Di Sembelih Hewan itu Ketika Hari ketujuh Dari Kelahiran Dan para ulama Mengatakan Hari yang dia Lahirkan Bayi itu Dihitung Seperti hari Pertama Kemudian Dicukur Gundul Dan diberi Nama Dalam sebuah Riwayat Yang lain Disebutkan Pula Ada Anjuran Untuk Menimbang Rambutnya Menimbang Rambut Bayi Kemudian Dihitung Berapa Beratnya Lalu Dikeluarkan Sedekahnya Dengan Menggunakan Perak Ini Sunnahnya Dan tadi kita Sudah sebutkan Bahwa Akikah Bisa Dilakukan Dengan Menyembelih Hewan Kemudian Dibagikan Dagega Secara Naye Atau Mentah Atau Bisa Dimasakkan Lalu Dibagi Atau Dimakan Bersama Dan Sebagainya Ada pun Ketentuan Lainnya Tidak Ada Dan Kebanyakan Adat Maupun Kebiasaan Itu Memberatkan Komus Limit Sebagian Mereka Ketika Sampai Tujuh Bulan Harus Mandi Kembang Kemudian Tidak Boleh Keluar Kemudian Harus Melakukan Ritual Tertentu Bahkan Saya Ingat Ketika Dulu Ibu Saya Sedang Hamil Kemudian Terjadi Gerhana Maka Sebagian Ibu Ibu Kampung Mengatakan Eh Ibumu Tolong Suruh Sembunyi Di bawah Kolong Biar Selamat Janinnya Ini Ajaran Dari Mana Saya Juga Tidak Tahu Akan Tetapi Seperti Itu Kebiasaan Yang Tersebar Di Tengah Masyarakat Sudah Semestinya Ketika Orang Akan Melakukan Ritual Setidaknya Dia Mempelajari Apakah Ada Dasarnya Atau Tidak Minimal Tinjauan Secara Medis Apakah Masuk Akal Atau Tidak Baik Terima kasih Ustaz Atas Jawabannya Semoga Ini Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Penanya Dan Kita Beralih Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Yang Telah Masuk Di Meja Redaksi Kami Ini Ada Penanya Dari Bapak Doni Haryal Didi Lampung Pertanyaannya Bismillah Ustaz Ada Seorang Pasangan Berzina Sampai Lawannya Atau Perempuan Ini Hamil Lalu Setelah Melahirkan Anak Hasil Zina Tersebut Dikasih Kepada Orang Lain Yang Mau Mengasuhinya Setelah Itu Pasangan Tersebut Putus Tidak Bersama Lagi Bagaimana Cara Bertobatnya Si Laki Laki Tersebut Ustaz Dan Apakah Ia Bertanggung Jawab Atas Nafkah Anak Zina Tersebut Atau Bagaimana Saat Ini Si Laki Laki Itu Tidak Berkomunikasi Lagi Dengan Perempuan Lawan Zinanya Itu Alias Putus Hubungan Barakallahu Fikum Barangkali kita pantas Mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Dan Semoga Allah Azza Wajal Menjaga Keluarga Kau Muslimin Dari Kasus Kasus Seperti Itu Zina Ba'dal Ihsan Zina Setelah Seorang Menikah Merupakan Dosa Besar Yang Menjijikan Dan Keji Merusak Nasab Merupakan Bentuk Pengkhianatan Dan Celaan Di Tengah Masyarakat Keluarga Maupun Dirinya Sendiri Bahkan Seorang Laki-laki Boleh Meminta Cerai Dari Istrinya Dan Istri Juga Boleh Meminta Cerai Ketika Pasangannya Berzina Semoga Allah Menjaga Kita Semua Dan Ini Merupakan Salah Satu Dari Dosa Besar Disebutkan Dalam Kitab Al-Kabair Karya Al-Zahabi Bahwa Itu Merupakan Salah Satu Dosa Besar Bahkan Pezina Mereka Akan Diancam Di Neraka Mereka Akan Disiksa Dalam Neraka Dalam Penyiksaan Khusus Yang Betul-betul Membuat Mereka Terhina Sekali Intinya Ketika Sudah Terjadi Seperti Itu Merupakan Salah Satu Buah Dari Sikap Mengentengkannya Kebanyakan Manusia Dengan Syariat Dalam Al-Quran Dikatakan Jangan Kalian Dekati Zina Berarti Mendekati Dalam Bentuk Yang Bisa Menjuruskan Orang Kedalam Perzinaan Tidak Dibolehkan Contohnya Berkhaluat Berdiam Sendirian Laki Dengan Perempuan Yang Bukan Mahram Berbicara Sendagurau Suaranya Dimoleh Kemudian Seorang Bertajammul Atau Berdandan Wanita Berdandan Menggunakan Parfum Minyak wangi Di depan Laki-laki Yang bukan Mahramnya Ini semua Dalam Syariat Dilarang Karena Dapat Mengundang Fitnah Atau Godaan Cukup Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Tidak Pernah Tinggalkan Fitnah Untuk Umatku Yang Lebih Besar Daripada Perempuan Maksudnya Untuk Laki-laki Demikian Pula Laki-laki Menjadi Fitnah Untuk Perempuan Kalau Seandainya Mereka Tidak Bisa Menjaga Itu Kemudian Dalam Hadith Yang Sahih Dikatakan Wanita Itu Aurat Kalau Dia Keluar Setan Akan Memperindahnya Maka Kita Perlu Hati-hati Menjaga Sebagai Seorang Wali Atau Penanggung Jawab Atas Keluarga Wanita Entah Istri Orang Tua Anak Adik Dan Sebagainya Kita Perlu Jaga Mereka Agar Jangan Sampai Gerit Kepada Perzinaan Tentang Pertanyaan Tadi Bagaimana Cara Bertaubatnya Tentunya Seperti Cara Taubat Dari Perbuatan Dosa Lainnya Para Mengatakan Cara Bertaubat Adalah Dengan Dia Harus Tinggalkan Dosa Itu Tidak Boleh Diulang Kembali Katanya Dia Bertaubat Tapi Masih Terus Mengerjakan Ini Bukan Taubat Yang Kedua Dia Menyesali Apa Yang Pernah Dilakukan Bukan Justru Berangan Mengulangi Kembali Kembali Yang Ketiga Bertekad Untuk Tidak Kembali Mengulangi Lagi Ini Adalah Tiga Hal Yang Digunakan Untuk Bertaubat Dan Langkah Untuk Berpisah Dan Tidak Melanjutkan Hubungan Itu Tepat Itu Adalah Tepat Karena Hubungan Itu Hubungan Haram Tidak Boleh Dilanjutkan Maka Sudah Sepantasnya Di antara Bentuk Tawbatnya Adalah Seorang Meninggalkan Lawan Yang Bisa Menjerumuskan Kedalam Keharuman Kembali Ada pun Apa Namanya Anak Yang Dilahirkan Tadi Yang Sering Dikenal Di tengah Kaum Muslimin Dengan Anak Zina Atau Anak Haram Kita Perlu Tegaskan Bahwa Anak Tidak Berdosa Sehingga Dia tidak Perlu Menanggung Hasil Dari Ulah Orang Tuhanya Akan Tetapi Dalam Hal Ini Secara Nasab Dia Tidak Dinisbatkan Kepada Ayah Biologisnya Atau Apanya Yang Menyebabkan Dia Lahir Akan Tapi Dia Dinisbatkan Secara Nasab Kepada Ibunya Dan Para Ulama Juga Mengatakan Tidak Ada Kewajiban Memberi Nafkah Dari Ayah Biologis Kepada Anak Zina Yang Dilahirkan Itu Maka Setelah Dia Bertobat Dia tinggalkan Wanita itu Sudah Selesai Sudah Semuanya Akan Tetapi Sebagian Allah Mengatakan Jika Seandainya Dia Ingin Memberikan Hadiah Atau Bentuk Tanggung Jawab Misalkan Sekalipun Dalam syariat Tidak Ada Tanggung Jawab Sudah Dia Bertobat Sudah Tobat Tapi Jika Seandainya Dia Ingin Memberikan Hadiah Maka Tidak Mengapa Baik Terima kasih Ustaz Atas Jawabannya Dari Penanya Yang Sudah Bertanya Kita Beralih Ke Penelpon Selanjutnya Kita Sudah Tersambung Oleh Bapak Edy Di Pasur Ruan Assalamualaikum Fatwa TV Baik Bapak Edy Silahkan Dengan Pertanyaannya Iya Bapak Silahkan Ini Ada Iya Bagaimana Bapak Ada Buku Ini Doa Setelah Kita Baca Salawat Ada Doa Ini Doanya Si Allahumma Ini As'aluka As'awad Yahu Ilaika Nabi Muhammadin Nabi Ini Ini Dalam Permasalahan Tawassul Tawassul Artinya Seseorang Mencari Wasilah Dalam Doanya Agar Mudah Untuk Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tawassul Dibolehkan Di Dalam Syariat Dengan Tiga Hal Yang Pertama Dengan Amal Saleh Yang Pertama Dengan Amal Saleh Karena Di dalam Dalil Disebutkan Seperti Dalam Kisah Yang Sahih Ada Tiga Orang Yang Terjebak Dalam Goa Lalu Masing-masing Bertawassul Dengan Amalnya Ya Allah Dulu Aku Pernah Hampir Berzina Lalu Aku Tinggalkan Zina Itu Karena Engkau Ya Allah Maka Seandainya Amalku Itu Betul-betul Ikhlas Karena Engkau Maka Bukakan Batu Dari Mulut Goa Ini Maka Terbuka Sedikit Kemudian Ada Orang Kedua Mengatakan Aku Dulu Pernah Mempekarjakan Seseorang Aku Tidak Sampaikan Upahnya Sampai Akhirnya Aku Garap Itu Upah Dia Sampai Menjadi Kekayaan Yang Luar Biasa Dan Aku Berikan Kepada Dia Semua Ya Allah Seandainya Itu Merupakan Amal Saleh Maka Aku Berdoa Kepada Engkau Agar Pintu Goa Ini Terbuka Lalu Terbuka Dan Seterusnya Ini Merupakan Tawassul Dengan Amal Saleh Dan Ini Dibolehkan Yang Kedua Dengan Nama Dan Dualah Kepada Allah Menggunakan Nama Nama Itu Diantaranya Ya Razak Wahai Yang Maha Pemberi Rizki Berilah Aku Rizki Ya Tawwab Wahai Zat Yang Penerima Tawbat Tawb Alaya Terimalah Tawbatku Dan Sebagainya Ini Dibolehkan Juga Yaitu Bertawassul Dengan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Ketiga Dengan Doa Orang Yang Masih Hidup Orang Saleh Yang Masih Hidup Sebagaimana Para Sahabat Mereka Minta Agar Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mendoakan Mereka Adapun Berdoa Tawassul Dengan Jasad Dan Kedudukan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Disebut oleh Para Ulama Bahwa Ini Merupakan Hal Yang Tidak Disyariatkan Maka Ketika Kita Ingin Berdoa Kita Tidak Mengatakan Kalau Nabi Sallallahu Masih Hidup Kita Minta Kepada Nabi Sallallahu Untuk Didoakan Kita Tapi Kalau Seandainya Beliau Sudah Meninggal Maka Kita Tidak Meminta Tawassul Kepada Allah Dengan Kedudukan Nabi Sallallahu Tapi Kalau Dengan Amal Kita Ya Allah Aku Bertawassul Kepada Engkau Dengan Kecintaanku Kepada Nabi Sallallahu Maka Ini Boleh Karena Ini Artinya Kita Bertawassul Dengan Amal Salih Kita Cinta Kepada Nabi Sallallahu Ya Allah Aku Bertawassul Kepada Engkau Dari Usahaku Selalu Berpegang Dengan Sunnah Nabimu Maka Seandainya Usahaku Ini Sudah Berhasil Dan Engkau Pandang Sebagai Sebuah Amal Salih Maka Terimalah Doaku Maka Ini Dibolehkan Wadapun Bertawassul Dengan Kedudukan Nabi Sallallahu Maka Ini Tidak Dicontohkan Oleh Para Ulama Assalamuala Wallahu Alam Baik Artinya Doa Yang Tadi Disebutkan Itu Tidak Dicontohkan Atau Belum Ada Danil Kalau Seandainya Ada Dalam Hadith Yang Sahih Kita Terima Terima Saja Wallahu Alam Baik Barakallahu Dan Tidak Terasa Sudah Sekitar Satu Jum Kita Bersamai Pemirsa Dan Di sore Hari Ini Semoga Banyak Ilmu Nasihat Yang Antum Berikan Yang Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Kami Mencapkan Syukran Sudah Hadir Di Studio Fatwa TV Ini Untuk Memberikan Ilmu Kepada Pemirsa Sekalian Semoga Antum Sehat Terus Dan Kita Bisa Beristihkoma Di Jalan Allah Baik Pemirsa Dan Pendengar Fatwa TV Dimanapun Anda Berada Akhirnya Karena Sudah Sekitar Satu Jam Kita Membersamai Anda Semua Jangan Lupa Terus Saksikan Program Live Interaktif Di Fatwa TV Jember Ini Setiap Hari Senin Hingga Hari Jumat Dan Bagi Anda Pemirsa Apabila Ingin Mengetahui Rangkaian Acara Di Fatwa TV Lebih Detail Anda Bisa Menghubungi Website Kami Di www.fatwatv.id Dan Anda Bisa Update Tanya Jawab Di www.dewanfatwa.com Slash Tanya Jawab Dan Juga Pemirsa Kami Terus Mengajak Kepada Anda Guna Memanfaatkan Peluang Untuk Berjuang Bersama Kami Dalam Syiar Da'wah Islam Di Fatwa TV Melalui Rekening Aktif Kami Yang Bisa Anda Saksikan Di Layar Kaca Anda Dan Alhamdulillah Alamin Di Surah Hari Ini Kita Sudah Mendengar Banyak Sekali Nasihat Kita Sudah Mendengar Banyak Sekali Ilmu Dari Semoga Acara Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Akhirnya Kami Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Kita Tutup Dengan Doa Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Anta Astaghfir Kawa Utubulaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum